Itu tidak kenal dekat dengan enam terpidana lainnya. Sebagai teman, seperti apa sih mas pernyataan Kavi itu? Benar atau bohong? Ya kalau saya emang iya Kavi itu bohong. Itu tuh bertolak belakang sangat, memang bertolak belakang sih. Itu tuh Kavi sama terpidana, ya teman dari kecil sampai ya 2016 itu. Sama ya pas 2013 ya kita sampai bikin baju bareng, bomarli. Porto-portonya juga masih ada, ya jalan-jalan bareng kemana ya teman-emang teman dari kecil itu semua. Sering jalan bareng? Sering jalan bareng, apalagi setiap minggu pasti jalan bareng, namanya itu tuh jalan-jalan pasti setiap minggu itu. Berarti memang mereka kenal dekat ya mas dari dulu? Kenal dekat, kenal dekat emang, kenal dekat. Apalagi Kavi sama Hadi itu yang kenal dekat. Yang paling dekat Kavi sama. CS lah kurang lebih gitu ya? Iya, CS gitu. Nah, untuk foto itu salah satu buktinya atau gimana? Iya, foto itu, ya foto ini salah satu buktinya. Siapa aja yang ada dalam foto itu? Ya ini ada Kavi, ini Hadi, ini Jaya, terus Eko, ini saya sendiri, ini ada teman-teman saya juga, Reja, Akbar, sama Anto. Nah, foto itu tahun berapa itu mas? Ini tahun 2013 foto ini. Lalu, mas melihat Kavi yang seperti ini memberikan kesaksian bohong, itu gimana mas? Sedih nggak? Perihatin nggak? Ya, sangat perihatin mah. Pasti sangat perihatin Kavi kayak gini. Makanya nggak nyangka aja sampai berbuat kayak gini. Sampai bohongnya kayak gini mah ya nggak percaya sih. Kasus pembunuhan Fina dan kekasihnya Eki masih menyisakan misteri, baru-baru ini seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dengan klaim mengejutkan. Irfan mengaku sebagai teman dekat Kavi, anak RT Pasren, serta para terpidana kasus Fina. Menurut dirinya, kesaksian Kavi yang menyebutkan bahwa ia tidak mengenal terpidana dengan baik adalah tidak benar. Irfan juga bahkan memperlihatkan foto-foto kebersamaannya dengan Kavi dan terpidana lain sebagai bukti. Ia mengungkapkan bahwa dirinya, Kavi, dan para terpidana sudah bersahabat sejak kecil. Dulu ya sebagai teman aja akrab gitu, layak yang teman aja mbak teman dekat, kata Irfan Setiawan, dikutip dari kanal YouTube Minggu, 21 Juli 2024. Irfan juga menegaskan bahwa kesaksian dari Kavi adalah bohong. Ia mbak memang bohong, ujarnya. Pada saat menjemuk para terpidana, Irfan mengatakan bahwa para terpidana mengatakan mereka cerita para terpidana tersebut menginap di rumah Pak RT Pasren. Kalau itu iya, jawab Irfan. Nginep di situ kumpul sama anak-anak sampai pagi terus pulang ya cuma itu, sambungnya. Irfan juga mengatakan bahwa Pak RT Pasren mengetahui bahwa para terpidana tersebut memang menginap di situ. Mendengar hal tersebut, pengacara dari RT Pasren dan Kavi yakni Pitra Romadoni mengatakan bahwa Kavi tidak bohong karena Kavi mengaku mengenal enam terpidana kecuali Irfan B.